ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membatalkan PC PC gaming maupun editing ya yang dimana harganya di bawah 7juta hampir 7juta yaitu 6,8 sampai 6,9 tergantung kaliannya sendiri sih tetapi tidak sampai 7juta lah sebelah itu disini saya menggunakan Core i3 10100F yang yang dimana mempunyai 4 core dan juga 8 read berbeda dengan seri game sebelumnya lah diatum 4 core 4 read akan tetapi kalau yang ini yang game 10 diatum 4 core 8 read sangat recommend sekali dan juga disini saya menggunakan GTX 1650 Super supaya lebih maksimal untuk editing yang dimana menggunakan kuda core dan juga untuk gaming sangat recommend sekali seperti itu dan sebelum saya lanjutkan jangan lupa klik subscribe teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya tinggal diklik seperti itu dan kita lanjutkan saja yang pertama yang pertama saya menggunakan Core i3 10100F yang ini ya harganya 1,319.000 ini itu RGA 1200 4 core 8 read 3,6ghz kecepatannya Anda bisa beli JNJ online ini ya dan juga tambahan saya itu tanpa sponsor dari Tokopedia maupun dari tokonya ini saya itu mencari harganya murah dan juga barangnya kamu dicari lah maka dari itu saya itu bebas untuk kalian membeli di Tokopedia Shopee atau yang lainnya lah tetapi kalau aku sih ini lebih cenderung ke Tokopedia maupun ke Shopee sih kebanyakan di Shopee sih kalau aku tapi bebas untuk kalian yang mencari gratis ongkir ya seperti itu disini semua speknya atau di websitenya resmi Intel terserah kalian kita cek diskusinya langsung apakah barangnya ready atau tidak kita cek dan kita cek dia itu 18 November ini tuh tanggal 22 November ya jadi empat hari yang lalu jadi barangnya ready kalau menurutku dan disini ulasannya itu satu hari satu hari satu hari hari ini kalau menurutku barangnya barangnya Redia silakan dibeli aja untuk yang ini Cor i3 10100F di Jakarta Pusat dan kita lanjutkan saja ke Mubu untuk Mubu saya menggunakan Asrock H410M HVS LGA 1200 yang dimana harganya 950.000 tetapi kalau ingin lebih bagus silahkan cari yang B460 kalau cari yang menghemat silahkan pakai ini yang enggak masalah sih kalau menurutku tetapi lebih rekomen ke B460 sebenarnya tetapi tidak masalah karena ini kan Core i3 bukan Core i5 kalau Core i5 silahkan cari ke B460 itulah saran saya dan disini dia tuh belum support M.2 ya belum ada disini belum ada gambarnya ini merek Asrock yang paling murah ya rekomen sih kalau menurutku dengan harga murah diskusinya kita cek aja langsung 30 Oktober berarti sudah satu bulan yang lalu sudah lama sekali dan kita cek ulasannya aja satu minggu yang lalu kalau menurutku barangnya ready ya kalau tidak ready silahkan cari di toko lainnya kurang lebih harganya samalah sekitar 950 maupun 960 sedikit lah seperti itu dan selanjutnya menggunakan ini ya ramnya DDR4 evo potenza 2666 mhc2 channel 2x4 kenapa tidak cari yang 16gb ya terserah kalian sih kalau ingin menghemat budget silahkan cari yang 8gb kalau ingin yang lebih silahkan cari 16gb harganya kalau yang 16gb yang potensi itu sekitar 850-an kalau nggak salah ya karena dulu satu bulan yang lalu saya juga pernah membeli 16gb harganya 850.000 ya seperti itu Anda bisa beli di enter computer di Jakarta Pusat harganya sangat murah sekali 520.000 ini yang 4x2 2x4 sama aja lah kita cek aja ulasannya langsung atau diskusinya barangnya ready atau tidak 14 November sekitar 8 hari yang lalu barangnya harganya masih ready kita cek pulasannya aja langsung yang terakhir satu hari yang lalu kalau betul barangnya ready hasilkan beli aja langsung di enter komputer super itu dan kita lanjutkan saja ke VGA VGA saya menggunakan Colorful GTX 1650 Super yang 4gb nih kenapa saya memilih ini karena ini harganya yang paling murah dan juga yang paling bagus kalau betul 1650 support kalau ingin yang lebih murah silahkan cari yang 1650 biasa sih tetapi saran saya yang super aja supaya performanya lebih baguslah harganya 2,545.000 Anda bisa beli di Bandung di gatekom teknologi nih dan disini VGA nya ya berwarna merah maupun hitam dual fan ada yang lebih murah yang single fan marknya itu gainworth atau apa silahkan cari aja itu single fan harganya lebih murah 2,4an lah tetapi bebas untuk kalian cari yang single fan atau dual fan seperti itu kita cek aja diskusinya langsung dia cuma ada satu ready gun 11 November sekitar 11 hari yang lalu kita cek ulasannya aja satu hari yang lalu kalau menurutku sih barangnya ready ya satu hari yang lalu disini masih ada ulasannya silahkan beli aja atau cat aja langsung di tokonya seperti itu dan kita lanjutkan saja ke port supply port supply yang membeli akan FGA 450 80 plus bronze yang dimana harganya 550.000 Anda bisa beli di ini ya tokonya Garuda Megastore di Jakarta Barat ini FGA sangat bagus ya kalau menurutku 80 plus bronze dan di sini 80 plus nya itu asli ya bukan kaleng-kaleng jadinya recommend dan juga warnanya hitam sih ini kabelnya flat atau tidak kalau menurutku sih ya nggak tahu juga sih flat atau tidak kayaknya tidak flat ya di sini tidak ada tulisan flat atau tidaknya kabelnya di bagian speknya seperti itu dan diskusinya kita cek kaca langsung diskusinya 17 cm lalu recent 3 3100 dan juga 650 support yaitu bisa seperti itu yang paling listriknya ya jangan 450 watt pas lah kalau bisa 900 wapun 1300 lah seperti itu menurutku barangnya masih ready saya akan beli aja kalau kalian ingin membeli ini dan kita lanjutkan saja ke CPU cooler saya menggunakan ini ya CPU cooler Snowman M200 LED ini RGB ini juga baru sih saya juga baru aja lihat dan juga saya pilih ini ajalah harganya murah 112.000 dua pipa saingannya dengan dekul Mini S8 tapi bebas untuk kalian silahkan beli ini maupun yang dekul itu kalau menurutku sih dekul juga bagus tetapi kalau ini saya belum mereviewnya jadinya kurang tahu lah tetapi di sini ada RGB nya bagi kalian yang suka RGB saya akan beli yang ini bagi kalian yang suka ya tadi sini ada dua pilihan sih single fan dan juga dual fan kalau menurutku lebih bagus yang dual fan supaya lebih dingin lah tetapi untuk menghemat budget saya saya pilih yang satu fan aja 112.000 Anda bisa beli di daftar harga komputer di Jakarta Pusat seperti yang ada di sini ya kita cek aja diskusinya 15 Oktober sudah lama sekali sih kita cek ulasannya aja lah ulasan terakhir yaitu sekitar 4 minggu satu bulan satu bulan satu bulan ya kalau misalnya tidak ready silahkan cari di toko lainnya kurang lebih harganya sama sih kalau menurutku barangnya sih ready sih tinggal cek langsung di diskusinya kalau tidak ready saya akan cari yang lainnya lah ini cuma saya rekomen aja sih kalau menurutku CPU cooler nya itu baru dan juga ya kalau kalian punya ini silakan komen di bawah ya untuk reviewnya bagus atau tidak ya seperti itu ajalah yang benih 112.000 sampai 115.000 untuk dananya CPU cooler yang penting ini support sampai LGA 1200 ya gen 10 yang baru dia itu support nih yang paling penting ini jangan sampai yang tidak support dan kita lanjutkan saja ke ini SSD saya menggunakannya ya SSD midashforce 120GB super lightning sata 3 ini adalah SSD yang dimana dia itu brand lokal kalau nggak salah saya juga pernah membeli ini yang dimana saya cek yang dimana kecepatannya tersebut jadi orang lebih sama seperti ini lah saya juga sudah mereview sih tapi belum saya upload videonya tetapi kalau punya saya itu lebih panas sama seperti ada tetapi kalau dibandingkan adata kurang lebih ya hampir-hampir sama sih kalau saya tes tuh panas ya yang dimana derajatnya tuh sampai 47 derajat sampai 50 tetapi enggak masalah sih kata teman saya sih ada yang adem ada yang panas mungkin saya dapatnya yang panas sih tak juga tahu juga sih harganya 237.000 silahkan beli ini aja bagi kalian yang ingin membeli ini karena ya ulasannya banyak sekali sih disini sampai seribuan ulasannya dan kita cek diskusinya sini aja disini 22 jam yang lalu dia itu barangnya ready 20 November itu hari yang lalu kita cek ulasannya ulasannya jadi banyak banget ya 1000 ya dan juga bintang satunya cuma empat untuk SSD bebas lah silahkan beli ini atau merek King Max kalau saya sih rekomen merek King Max sih tetapi merek King Max itu sudah naik harganya yang murah ya ini sih 237.000 super lightning Windows Force dan kita kita rajukan saja ke hadis hari saya menggunakan ini 500gb WD merkenya mungkin WD atau random yang blue maupun yang green ini harganya sangat punca sekali 140.000 ini barang second ya bukan barang baru ini tuh salah ya ya biasa lah toko-toko lah ini barang second rekondisi kalau putusnya aman-aman aja sih dikenakan saya itu sudah mencobanya sampai 10 lebih lah itu aman semua tidak ada yang rusak untuk barang second rekondisi dan kita cek diskusinya ini 28 Oktober kita cek aja langsung yang ulasannya yang dekat-dekat harinya lah satu minggu tiga hari yang lalu kita cek aja disini Sentinel 100% semua ya dari segi performa dan juga kesehatannya 100% semua notenya sempurna seperti itu tinggal anda beli aja disini ulasannya terakhir 5 bintang satu ya mungkin dalam arti pengiriman barangnya rusak silahkan operator aja seperti itu dan kita lanjutkan saja ke casing saya menggunakan casing Raptor 1601 LED RGB black ada black ada white bebasnya untuk kalian ini harganya sangat murah sekali dan juga ke gaming-gamingan lah di bagian depan ada LED garisnya di bagian belakang ada fan nya ya tetapi ini belum termasuk include ya cuma include LED aja di bagian depannya disini harganya 265.000 Anda bisa beli di daftar harga komputer di Jakarta Pusat untuk casing silahkan beli di daerah kalian jangan dan membeli online dikarenakan ongkirnya dan juga ya ongkirnya kan 10 kilo dan juga rawan pecah seperti itu disini kan ada tempered glass nya lah jadi saya sarankan untuk membeli di daerah kalian meskipun harganya naik sedikit jadi nggak masalah lah supaya lebih aman disini ada bisa beli aja langsung di Jakarta Pusat atau mampir di tokonya langsung kok toko daftar harga komputer di Jakarta Pusat atau di dhk ini ya kalau nggak salah tokonya seperti itulah ini 22 jam yang lalu barangnya masih ready ulasannya aja ini ya ulasannya dan disini tambahan ya fan nya ya bukan termasuk atau bukan include ya seperti ini nah contohnya Anda bisa cek di YouTube lainnya untuk mereview casingnya ini seperti ini dan kita juga saja yang terakhir saya menggunakan fan casing RGB yang tambahan di bagian ini ya 123 saya cuma menambahkan tiga aja sih kalau kalian mau empat ya silahkan empat yang dimana disini kan support sampai 4 4 x 12 mm atau 12 cm lah optional untuk casingnya fan casingnya lah 1234 kalau saya saya siap pilih 123 jalan sini dua sini satu tapi bebas untuk kalian supaya lebih menghemat budget kalau begitu seperti itu disini menangkan meja fan casing 12 cm RGB static ini ada RGB nya di bagian pinggir-pinggirannya bukan di bagian tengah-tengahnya seperti ini harganya 37.000 kalau beli tiga harganya 11.000 seperti itu barangnya kita cek aja diskusinya 31 October sudah sangat lama sekali sini dan kita cek aja langsung ke sini ulasannya dia tuh tiga hari yang lalu barangnya masih ready jadi barangnya ready kalau menurutku dan disini dia menggunakan molek dan juga tiga pin header jadi menggunakan molek aja sudah sangat cukup jangan sampai salah membeli fan ya dikarenakan ada yang molek sendiri ada molek dan juga tiga pin header juga ada tiga pin sendiri carilah yang ada moleknya supaya lebih simple untuk memasangnya seperti itu contohnya molek yang ini ya Iya yang besar ini yang dipasang di power supply kalau dia ini tiga pin ini molek seperti itu untuk cara pemasangannya saya kasih link di deskripsi dan juga di bagian atasnya kartu di bagian atas ini ya dia itu ada linknya silahkan klik aja untuk cara pemasangan fan yang banyaklah seperti itu dan total dari semuanya ini yaitu kita total ini ada Intel prosesornya Mubo RAM VGA for supply CPU cooler ini ada Midasworks SSD nya dan juga ini harddisk ini ada ada casing dan juga ini ada fan RGB tambahan tiga kali dan totalnya yaitu 6,860 ribu dibawah 7 juta ini sudah sangat rekomensi bagi kalian yang in rakit seperti ini dan juga disini kalau tidak bisa rakit dan juga install OS silahkan tambah 100.000 kurang lebih seperti itu totalnya 6,960 ribu jika lo kalian tidak bisa ini ya kalau bisa silahkan pakai ini 6,860 ribu dan juga carilah garis ongkir dan juga ada cashback supaya lebih murah lah atau mengurangi harga disini seperti itu carilah di Tokopedia maupun di Shopee bebas untuk kalian dan disini sangat rekomend sekali bagi kalian yang in rakit PC gaming maupun editing yang sangat murah sekali ini sangat rekomend dan juga tambahan papan ini silahkan beli di online semua yang berbeda-beda toko dikarenakan setiap toko itu berbeda-beda ya harganya ada yang A murah ada yang B mahal ada yang B murah ada yang A mahal seperti itu carilah harga yang lebih murah seperti contoh ini ya yaitu beli di JNJ online untuk prosesornya dan juga mobilnya beli di Win Computer di kota Surabaya seperti itu jadi carilah yang lebih murah di Tokopedia Shopee atau yang lainnya bebas untuk kalian pencuali itu casing ya untuk casing silahkan cari di daerah kalian supaya lebih menghemat budget untuk menggirnya dan tinggal anda rakit sendiri jadi selesai seperti itu jika kalian ini rakit seperti ini tinggal DM saya sih saya juga bisa melayani semua daerah di Jakarta Cianjur Yogyakarta atau di luar pulau seperti di NTT saya juga pernah kemarin di NTT paling ngongkirnya sekitar 200ribuan itu sudah packing kayu ya untuk di NTT kalau yang lainnya seperti di Cianjur itu cuma Rp60.000 sih itu cuma beberapa aja dan juga yang lainnya ya murah lah kalau untuk pengirimannya lah karena memakai GTA JNI ini bukan sponsor ya seperti itu dan sekian dari saya Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton